Halo teman-teman semua Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali bersama saya Arik Ruan show di channel ini Oke teman-teman bagi teman-teman baru mampir mungkin bisalah ya teman-teman dukung channel ini dengan cara klik tombol subscribe dan jangan lupa untuk membagikan ke teman-teman yang lain teman-teman bisa mendapatkan manfaat yang sama dari channel ini ketika channel ini informasi terbaru buat kalian Nah teman-teman kali ini saya mau nge-demoin sebuah software aplikasi ya berbasis web untuk melakukan ujian psikotest online ya teman-teman bisa gunakan untuk melakukan interview kerja atau melakukan interview untuk masuk organisasi dan lain sebagainya psikotest ini memiliki tahap-tahap test sendiri ya di setiap tahap testnya itu memiliki verifikasi foto jadi harus foto sama seperti test PNS seperti itulah kita akan coba melakukan testnya kita akan daftar dulu ya di sini teman-teman untuk akun baru dari user ini nantinya kita akan buat akun baru misalkan tulis coba-cobaan si ah ya ini kita contoh saja teman-teman ya masukkan coba masukkan juga ini passwordnya masukkan tanggal lahirnya ini harus di atas 17 tahun teman-teman ini nggak bisa dia kalau di bawah 17 tahun ya tidak mau karena tidak cukup umur akan pilih tang tahunnya misalkan eh misalkan tanggal 2012 ya misalkan eh 05 ini kita buat 1998 gitu ya telepon kita masukkan ke sebarang saja seperti itu emailnya kita masukkan sebarang juga lautnya mungkin jalan-jalan dulu ya Oke kita udah ingat ya ini username dan passwordnya kita daftar Hai eh dia akan langsung ke sini ya teman-teman eh ke dashboardnya ketika sudah daftar gitu gini ada tahap testnya ya tapasnya ada empat satu dan dua tiga dan empat ya teman-teman di sini ada bacaannya melakukan ujian pilihan tahap satu itu pilihan ganda lalu kategori soalnya apa dan ini DSC ya ini papi ya belum secari apa itu ini DSC ini bagian dari eh nama tes dan juga juga ini juga pagi nama tes ya teman-teman untuk melakukan eh tes kita harus aktifasi dulu di sini teman-teman Anda masih dalam proses aktifasi ya jadi nggak bisa melakukan tes ya teman-teman nggak ada tombol tesnya di sini karena belum aktif user ini kita log out dulu kita akan masuk sebagai admin di sini untuk melakukan aktifasi dari user yang tadi ya kalau gendul sebagai admin kita cek di sini di bagian peserta sebentar eh kita lihat detail peserta tidak aktif disini kalau kita lihat di halaman terakhir disini ada ya jam coba Indonesia itu menurut kita aktifkan ya ya ganti ke aktif Nah ketika kita sudah aktif kita akan log out dulu kita akan masuk ke peserta yang kita daftarkan tadi coba Indonesia apa maksudnya juga jangan sampai salah kita sikitin ya Nah sekarang kita bisa melakukan tes tes ya teman-teman ya Nah disini kita akan diminta untuk melakukan foto dulu ya teman-teman disini ketika klik kalau saja kalau teman-teman pengen eh berfoto gitu ya untuk lanjut ke pengerjaannya teman-teman klik kalau saja ya dia akan mau foto ya teman-teman ambil foto dengan muncul sebelah kanan ya teman-teman semoga hasilnya seperti itu sekarang kita lanjut ke tes ya jadi setiap tahap tes itu dia akan di foto untuk verifikasi wajah dari usernya teman-teman dari yang ikut testnya itu harus pilih aja yang mana gitu ya sesuai dengan jawaban tertentu yang pengen teman-teman pilih soalnya ada banyak ada yang kalau soal soal ini ada apa eh sekitar 20-an aku tuh soal yang papi tadi ada seratusan ya ini waktunya ada 30 menit teman-teman untuk melakukan pengerjaan soal ini nah kita akan masuk ke adminnya ya kita nggak akan melakukan pengerjaan ini karena terlalu banyak teman-teman mencoba sendiri nanti kalau teman-teman pengen diimutnya hubungi saja admin tim coding teman-teman Oke kita akan masuk ke adminnya untuk melihat hasil tes dari user-user yang sudah melakukan eh testnya ya kita akan coba masuk sebagai admin disini teman-teman aku salah Oke mohon maaf teman-teman mohon maaf ya emm saya lupa mau masukkan localhost slash psikotest kita masuk ke admin ya teman-teman untuk melihat hasil dari user yang telah melakukan psikotestnya ya nih kita akan lihat hasil testnya disini akan ada analisa dari masing-masing user kita lihat di sini Arief ya kita lihat yang sekor yang gede misalkan ini ya teman-teman kita coba lihat ini foto-fotonya ini semangat ditutup kali ya fotonya ya ini enggak ada kalau kita mau lihat foto-foto yang lain kita bisa pilih user yang lain yang memiliki foto sini kita lihat dulu ya ini foto-fotonya teman-teman oke sudah teman-teman jadi kalau kita lihat hasil ini foto-fotonya kita bisa download hasil tes dan print tentunya ini ada analisa-analisa dari sini dari gambaran karakternya dan kepribadiannya yang inquire dan juga komplain kontemplator ya dan deskripsi perbedaannya ya ini adalah analisa-analisa di bawahnya ya teman-teman ya seperti ini oke mungkin seperti itu aja teman-teman demonya singkat saja kalau teman-teman pengen tertarik dengan aplikasi ini silahkan juga hubungi adminnya teman-teman nanti akan ditanyakan saja untuk demonya bagaimana ya nanti akan diberikan demonya ya di sini ada kelola teman-teman hasil tes ya kalau hasil tes kalau hasil tes tes juga bisa tambah soal ya teman-teman di sini teman-teman soalnya ya kalau teman-teman ingat kita punya aplikasi ujian online juga di tim coding teman-teman bisa cek juga di sana ya ini adalah laporannya hasil tes dan psikotestnya ini pengaturan tesnya ini waktunya juga disini teman-teman ya oke teman-teman seperti itu aja untuk demo kali ini mudah-mudahan bermanfaat kalau teman-teman pengen aplikasi ini silahkan tunjungi tim coding di link deskripsi di bawah video ini dan pengen demonya silahkan hubungi aja di sudut kanan bawah itu ada tombol WA silahkan klik saja dan hubungi adminnya untuk melakukan demonstrasi aplikasi ini oke teman-teman sampai jumpa di video selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati